selamat pagi bapak ibu serau sedara senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu serau sedara dalam berehat denungan harian turaya di siari kamis 6 Juli 2023 kita akan memulai kegiatan kita di hari karunia Tuhan ini tapi sebelumnya mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebelumnya mari kita berdoa bapak dalam surga terima kasih penyertaan musuh nantiasa akan merasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menyertai kami, melindungi kami dalam kami beristirahat sepanjang malam Tuhan bahkan Tuhan hari ini sudah membangunkan kami kami akan memulai segala kegiatan kami Tuhan tapi kami akan mendasarinya dengan membaca mendengarkan dan merungkan firman berkati kami semua Tuhan berlalu boleh belajar boleh mengerti firmanmu Tuhan berkati hambamu yang terbatas ini ampuni semua sel dosa kami Tuhan berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin bacaan firman Tuhan kita di hari ini terambil dari Roma pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-23 Roma pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-23 hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia sebab muruk ke Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dulu yang diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdali sebab sekalipun mereka mengenal Allah mereka tidak menguliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat tapi mereka telah menjadi bodoh mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana burung-burung, binatang-binatang yang bergempat atau binatang-binatang yang menjalar amin firman Tuhan Tema perenungan kita hari ini hikmat yang tak berfaedah hikmat yang tak berfaedah murka Allah sedang dinyatakan pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah terus berkerja dalam kehidupan manusia mengapa Allah murka bukankah Allah adalah kasih setiap kali dosa terjadi saat itulah murka Allah dinyatakan nampak bahwa akibat dosa yang menyusahkan hidup manusia merupakan kemurkaan Allah kemurkaan Allah tidak menunggu satu waktu seperti nanti saat penghakiman baru terjadi Rasul Paulus menyuliskan bahwa kefasikan dan kelaliman menjawabkan Allah murka dari surga kefasikan dipertontonkan melalui cara hidup yang tidak mengenal Allah padahal Allah telah menyatakan dirinya cara hidup dalam kefasikan nyata melalui hidup yang tidak memuliakan Allah hidup yang tidak mengucap syukur menuhi pikiran dan hati dengan hal yang sia-sia atau kebodohan berbuat seolah-olah penuh hikmat padahal menjadi bodoh dan mengganti kemuruan Allah dengan hal yang panah manusia hanya mementingkan keinginan sendiri bukan keinginan Allah ya, manusia yang berdosa tidak dapat tahan terhadap kebenaran lalu menindas kebenaran dengan kelaliman berbuat seolah-olah penuh hikmat padahal hikmat itu tidak ada gunanya atau tidak berfaedah sebab tidak mendatangkan pengenalan yang benar tentang Allah tapi justru membuat bodoh sebabnya semakin melakukan dosa dan semakin mematikan kesedaran akan kebenaran Allah di dalam hati yang membawa kepada semakin munculnya berbagai bentuk kejahatan dan akhirnya kebenaran Tuhan terus-menerus dinyatakan karena itulah manusia membutuhkan keselamatan dari surga tapi manusia harus menunjukkan pertempatan melalui hikmat yang benar menurut gandaknya amin firman Tuhan bapak ibu saudara-saudara sekalian mari kita berdoa terima kasih Allah Bapak yang kau sudah mencipta kami terima kasih Tuhan Yesus yang kau sudah menembus dosa kami terima kasih Allah Allah Kudus yang kau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami terima kasih Allah diri tunggal firmanmu kembali kau berdengarkan kepada kami pada hari ini firmanmu hari ini mengajar kami Tuhan agar kami boleh berhikmat menggunakan pikiran akal budi bahkan hidup kami dengan hal-hal yang berfahir dan hal-hal yang berguna bukan hal-hal yang justru tidak memuliakan Tuhan ampuni hambamu Tuhan jika ada motivasi hambamu pada kata hambamu yang tidak suruh dengan gandang Tuhan Bapak di dalam surga kami menyerahkan hidup kami seluruhnya di hari ini kami menyerahkan pekerjaan kami pendidikan kami kesehatan kami jauh khusus kami berdoa untuk orang tua kami lanjut terus ya Tuhan dalam kelemahan tubuh mereka engkau meneguhkan iman percaya mereka saudara-saudara kami keluarga kami orang tua kami anak-anak kami yang dalam kelemahan tubuh engkau boleh sembuhkan yang berduka engkau hiburkan anak-anak muda kami dalam perjalanan masa muda mereka Tuhan engkau bimbing mereka yang mencari pasangan hidup engkau berikan pilihan yang terbaik kepada mereka yang mencari pekerjaan engkau tunjukkan Tuhan pekerjaan yang suruh dengan gandang Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami yang mencari pendidikan Tuhan mulai melaksanakan pendaptaran murid baru engkau berikan yang terbaik bagi mereka Tuhan pemerintah kami kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan pokok pendidikan keluarga menjadi sekirija guru-guru sekolah minggu kami Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan boleh melayani kami dengan baik dan berkati keluarga mereka masing-masing ampuni semua selesai kami Tuhan dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin demikian rendungan kita di hari ini Tuhan memberkati kita semua Shalom selamat menikmati